Halo semuanya, nama saya Restu Guhidya Asari dari Eleven Science Tool. Di sini, saya akan menjelaskan perjalanan tentang korupsi yang berasal dari setiap masalah, dan saya akan bersama anda pada saat berikutnya. Jadi, selamat menikmati video ini! Korupsi adalah salah satu masalah terbesar di negara kita. Meskipun kita tidak mendengar kesalahan korupsi setiap hari di televisi, tapi saya menurut saya bahwa itu sebenarnya adalah alasan dari hampir semua masalah di Indonesia. Pertama, korupsi adalah salah satu masalah ekonomi di Indonesia. By nature, Indonesia tidak harus ada masalah ekonomi. Masalah ekonomi terjadi ketika sebuah negara atau masalah masalah masalah, tapi mereka tinggi dalam masalah atau masalah. Indonesia, dengan banyak masalah masalah, tidak pernah mengalami masalah masalah ini. Namun, orang lain mengatakan sebuah masalah. Korupsi adalah sebab ini. Masalah masalah yang seharusnya lebih daripada cukup untuk membangun negara ini, dan untuk membuat orang hidup dalam keuntungan menjadi lebih kurang dari cukup, karena beberapa orang-orang yang mengambil resursi ini ilegal dari keuntungan mereka sendiri. Akhirnya, harganya tinggi, dan masalah 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 mereka, dan masalah ekonomi mulai. Saatnya, korupsi adalah sebabnya sistem kerajaan kami begitu agak. Kita semua merasakan bahwa itu sangat sulit untuk masyarakat memutuskan untuk orang yang baik dan kapal yang baik untuk duduk di kamar konsol. Sekarang, siapa-siapa bisa menjadi kamar konsol selama mereka memiliki duit untuk membeli makanan. Terakhir, korupsi sebenarnya menghentikan sistem keadilan kita. Pada kehidupan orang-orang korupsi kita menghentikan sistem keadilan kita menyebabkan keadilan kita untuk semua orang yang memiliki duit untuk melakukan apa-apa yang mereka inginkan. Ini menyebabkan sistem keadilan kita. Kondisi yang menyebabkan sistem keadilan kita sehingga suatu hari tidak ada keadilan kita. Kita hanya bisa menginginkan berapa banyak kriminal yang akan dapat bekerja dari keadilan kita hanya karena mereka mempunyai keadilan untuk menghentikan sistem keadilan kita. Kita tahu bahwa korupsi bukan satu-satunya masalah yang negara kita harus menyebabkan. Tetapi, alasan saya di atas itu telah menunjukkan keadilan menghentikan keadilan kita yang membuatnya menjadi sumberanenya di setiap masalah yang menyebabkan di atas. Itu sebabnya saya percaya bahwa korupsi adalah alasan banyak masalah di negara kita. Jadi, mari kita mengeliminasi korupsi dari dunia ini. Itu semua informasi yang saya dapat melihat. Semoga berguna. Bye-bye!